Sepasang pedang iblis, jilid 44. Bong Jikun, engkau menyuruh aku mengusir ular-ular ini, kalau mereka sudah pergi, kau akan senang melihat aku diganggu orang-orangmu, bukan? Benar-benar engkau seorang yang amat baik hati. Baiklah, aku akan mengusir ular-ularku. Buka pintu kamar ini agar lebih cepat mereka pergi. Bong Jikun sendiri melangkah maju membukakan pintu, sedang para pembantunya berdiri di belakangnya dengan muka membayangkan kengerian. Mereka sungguh merasa heran mengapa gadis tawanan itu dapat mengumpulkan ular beracun sekian banyaknya dan sama sekali tidak terganggu. Benar-benar seorang gadis yang amat lihai dan tak boleh dipandang rendah. K.W.I. Hang mengeluarkan bunyi dengan lidahnya untuk membangkitkan perhatian ular-ular itu, mengambil ular yang terluka dan masih berkelojotan, kemudian tiba-tiba dia melempar ular terluka itu ke arah Bong Jikun sambil membentak, makanlah ini. Bong Jikun cepat mengelak, lalu meloncat jauh ke pinggir. Di belakangnya terdengar orang berseru kaget dan ular yang terluka itu ternyata mengenai dadanya, dan semua ular merah yang berada di dalam kamar itu menyerbu keluar dan langsung menyerang Pang Lima Mancu yang terkena ular terluka tadi, tubuhnya penuh dengan ular merah yang langsung menggigit. Pang Lima itu memekik nyaring mengerikan dan roboh berkelojotan terus tewas seketika. Bong Jikun sudah meloncat ke dalam kamar tahanan yang sudah tidak ada ularnya. Kwe Ihang meloncat bangun, namun tubuhnya masih belum pulih, masih lemah maka dalam beberapa gebrakan saja dia telah roboh oleh Bong Jikun yang lihai. Gunakan api, usir ular-ular itu Bong Jikun berteriak marah. Para pembantunya cepat menggunakan api. Benar saja, ular-ular itu segera melarikan diri keluar dari tempat itu. Seperti binatang-binatang apa saja di dunia ini, ular-ular itu pun takut sekali akan api yang amat panas itu. Bong Kok Su, bunuh saja gadis itu Tiantok Lama berkata. Ucapan ini dibenarkan semua pembantu Bong Jikun. Setelah menyaksikan betapa dalam keadaan lemah saja gadis itu telah berhasil mengakibatkan kematian seorang bujang dan seorang panglimat, mereka menjadi gentar dan akan selalu cemas sebelum gadis yang berbahaya itu dibunuh. Dia sudah kutotok dan takkan dapat bergerak selama semalam suntuk. Memang mudah membunuhnya. Akan tetapi kalau dipikir lagi, apa gunanya membunuhnya? Kurasa, kalau dia hidup dia lebih berguna daripada kalau dia mati. Siapa tahu gunanya kelak. Biarlah besok kita rundingkan lagi, pendeknya dia harus selalu dijaga ketat agar tidak mendapat kesempatan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan lagi. Keputusan Bong Jikun ini membuat KW Ihang hampir kehilangan akal dan kehabisan harapan karena selain tertotok, dia pun dibelenggu kaki tangannya, dilempar ke atas pembaringan dalam kamar tahanan itu, pintunya dipalang dari luar dan di luar pintu selalu ada dua orang pembantu. Itu Bong Jikun yang berdiri menjaga dengan bergilir. Andai kata dia dapat membebaskan totokan, dia harus membebaskan belenggu, dan masih harus berhadapan dengan dua orang penjaga yang berilmu tinggi dan yang tentu akan memanggil datangnya Bong Jikun dan para pembantunya yang lain. Akan tetapi, kenyataan bahwa dia belum dibunuh oleh Bong Jikun menimbulkan harapan baru. Hal itu hanya berarti bahwa bekas koksu itu masih ingin melihat dia hidup, dan selama masih ada harapan untuk hidup, dia tidak akan putus asa dan tidak akan membunuh diri seperti yang dianjurkan ayah kandungnya. Memang amat mudah membunuh diri, tidak memerlukan tenaga dan biarpun dia dibelenggu seperti itu, masih amat mudah membunuh diri. Bagi seorang yang terlatih seperti dia, menahan nafas dan dengan paksa menghentikannya sudah cukup untuk membuat nyawanya melayang, atau lebih sederhana lagi, menggigit lidahnya sendiri sampai putus. Gadis yang keras hati dan tahan uji ini sama sekali tidak tahu bahwa pada keesokan harinya terjadi perubahan yang amat besar, Terjadi peristiwa hebat sekali di Pulau Es. Peristiwa itu dimulai dengan munculnya majikan Pulau Es sendiri, Sumahon Pendekar Supersakti atau Pendekar Siluman yang datang berperahu bersama dua orang wanita sakti, Nirahai dan Lulu, atau kedua orang istrinya yang bersama dia akan memulai hidup baru di Pulau itu. Ketika pagi hari itu Sumahon tiba di Pulau Es dan melihat sebuah perahu besar telah berlabuh di pantai, Pendekar ini mengerutkan alisnya dan berkata kepada dua orang istrinya, Agaknya kita telah didahului tamu-tamu tidak diundang. Jarang ada orang luar berani mendatangi Pulau Es Nirahai dan Lulu, kita sudah saling berjanji tidak akan mencari urusan di luar, karena aku tahu bahwa kalian masih mempunyai kekerasan hati, maka apapun yang terjadi nanti, ku harap kalian tinggal diam dan menonton saja. Biarlah aku sendiri yang akan menanggulanginya. Nirahai dan Lulu saling pandang, tersenyum dan keduanya mengangguk. Telah terjadi perubahan besar atas diri pria ini, pria berkaki buntung yang mereka cinta dan junjung tinggi. Jika Daulu Sumahon merupakan seorang pendekar sakti yang berhati lemah, kini mulai tampak kejantanannya, dan pertama-tama kejantanannya itu diperlihatkan dengan menguasai kedua orang istrinya. Setelah menarik perahu kecil mereka di pantai yang dangkal, ketiganya melompat turun ke darat dan berdiri tegak dengan sikap tenang, memandang Bong Ji Kun yang sudah diberi kabar oleh anak buahnya dan kini berlarian datang menyambut bersama seluruh pembantunya, dengan senjata siap di tangan masing-masing. Akan tetapi dapat dibayangkan betapa kaget dan berdebar penuh kegelisahan hati Bong Ji Kun ketika melihat bahwa yang datang bukan hanya pendekar super sakti seorang, melainkan ditemani oleh Putri Nirahai bekas ketua Tianlong Pang dan lulu bekas majikan Pulau Neraka. Baru pendekar super sakti seorang saja sudah merupakan seorang lawan yang amat menakutkan dan amat berat dilawan, apalagi masih ada dua orang wanita sakti itu. Dengan sikap tenang Sumahon, Nirahai, dan Lulu berdiri di pantai. Hanya bola mati mereka yang bergerak, melirik ke arah Bong Ji Kun dan para pembantunya yang datang dari kanan-kiri. Diam-diam Sumahon merasa lega ketika mendapat kenyataan bahwa yang boleh dicatat sebagai lawan tangguh Hanyalah Bong Ji Kun sendiri, Tian Tuk Lama, dan agaknya orang yang memegang tombak gagang panjang itu. Dia merasa sanggup untuk mengatasi mereka. Akan tetapi dia merasa curiga melihat sikap Bong Ji Kun yang kelihatannya sama sekali tidak takut kepadanya, padahal dia datang bersama Nirahai dan Lulu. Salah seorang wanita itu sendiri saja sudah cukup untuk menandingi Bong Ji Kun. Akan tetapi kakek itu begitu berani menyambutnya dengan sikap seolah-olah keadaannya lebih kuat. Tentu ada apa-apanya ini. Aha, pendekar super sakti, engkau baru datang? Sudah lama kami mengharapkan kedatanganmu kata Bong Ji Kun sambil menekan debar jantungnya. Hem, mengunjungi tempat orang tanpa izin, dan selagi tempat itu ditinggalkan penghuninya. Hanya orang seperti engkau lah yang tidak malu melakukan kedua hal itu, Im Kan Seng Jin, kata Sumahon dengan suara halus namun nadanya cukup membuat para pembantu Bong Ji Kun merasa seram. Di antara mereka semua, hanya Chiat Leng Soh seorang yang belum pernah bertemu dengan Sumahon, hanya mendengar nama julukannya saja. Kini melihat bahwa orang yang disohorkan sebagai dewa atau siluman itu ternyata hanyalah seorang yang wajahnya masih muda dan tampan, rambutnya putih semua, dan sebuah kakinya buntung, senjatanya hanya sebatang tongkat butut. Apanya sih yang perlu ditakuti? Berubah wajah Bong Ji Kun mendengar ucapan itu. Harap Tocu, majikan pulau, tidak salah paham, karena sesungguhnya kedatangan kami ke sini bukan sebagai tamu tidak diundang. Tidak sebagai tamu, melainkan sebagai pelarian-pelarian perang yang sudah hancur kekuatannya Mirahai tak dapat menahan hatinya dan berkata nyaring, akan tetapi tidak melanjutkan karena Lulu menyentuh tangannya, membuat dia teringat akan larangan suaminya. Bong Ji Kun menjurah ke arah Mirahai dan Lulu. Pelarian sementara. Karena itulah, maka kami bergembira sekali kini berhadapan dengan pendekar super sakti dan dengan Ji Wili Hiap, kedua wanita pendekar, yang berilmu tinggi, karena kami yakin bahwa dengan kerjasama antara kami dengan Samwi, Anda bertiga, kekalahan kami akan tertebus dan akhirnya perjuangan kami akan berhasil. Apa? Mengajak kami bekerja sama Mirahai kembali berseru saking herannya. Airh, dia sudah gila Lulu juga tidak dapat menahan untuk berseru heran. Siapa orangnya tidak akan heran. Dia dan Mirahailah yang memimpin pasukan pemerintah menghancurkan pemberontak ini, dan sekarang bekas koksu pemberontak itu mengajak mereka untuk bekerja sama memerontak. Hanya orang gila saja yang mengajukan usul demikian. Akan tetapi Sumahon berpikir lain. Sejak tadi dia sudah curiga menyaksikan sikap koksu bongji kun yang memerontak itu sama sekali tidak gentar, bahkan kelihatan terlalu berani. Sekarang dengan pertanyaannya itu, yaitu mengusulkan kerjasama, bahkan bukan mengusulkan, karena kata-katanya itu seperti menentukan, makin jelas bahwa tentu ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang membuat bekas koksu ini yakin akan kemenangannya. Inkan sengjin, apa yang membuat engkau begitu yakin bahwa kami akan suka bekerja sama denganmu. Tidak perlu bersikap rahasia, katakanlah saja Sumahon berkata sambil memandang tajam. Akan tetapi, teringat akan nasihat mendiang Maharia agar berhati-hati menghadapi pendekar siluman ini, terutama jangan sekali-kali menentang pandang matanya, sejak tadi bongji kun tidak pernah berani bertemu pandang dengan pendekar itu. Bongji kun bertepuk tangan, isyarat yang memang sudah diatur sebelumnya dan muncullah seorang Mongol raksasa mengempit tubuh K.W.I. Hang yang kaki tangannya dibelenggu, wajahnya pucat dan pakaiannya compang-camping. Bukan main kagetnya Sumahon melihat ini, akan tetapi selain raksasa Mongol itu siap untuk memukul kepala K.W.I. Hang dengan tangannya yang besar dan kuat, juga Tai Lek Bu yang gendut telah meloncat ke dekat Gozan dan menodongkan goloknya pada gadis tawanannya itu. Tidak ada gunanya menggunakan kekerasan untuk mencoba menolong keponakannya, pikir Sumahon. Dia tentu kalah cepat dan andai kata dia dapat membunuh semua orang itu, tentu K.W.I. Hang akan terbunuh lebih dulu. Ah, si Jahana menawan K.W.I. Hang lulu berteriak. Mirahai juga terkejut ketika mendengar bahwa murid atau keponakan suaminya telah menjadi tawanan. Mengertilah diakini mengapa bekas koksu itu bersikap seberani itu. Kiranya sama sekali bukan gila, melainkan licin dan curang sekali. Melihat betapa Sumahon menggerakkan jari tangan ke arah mereka, maklumlah kedua orang wanita itu bahwa mereka dilarang untuk turun tangan. Dan memang mereka pun sudah cukup cerdik untuk tidak sembarangan turun tangan, karena hal ini berarti kematian bagi K.W.I. Hang. K.W.I. Hang, bagaimana engkau bisa tertawan Sumahon menegur muridnya? Air matuh bercucuran dari kedua matuh K.W.I. Hang dan suaranya berduka sekali ketika dia menjawab, harap Paman tidak mendengarkan permintaan iblis-iblis ini. Biarkan aku mati, Paman, memang sudah patut kalau aku harus mati. Aku telah ditipunya, aku telah bersekutu dengan pemberontak-pemberontak laknat ini, karena menyangka bahwa pemerintah adalah musuh Paman. Setelah pemberontakan gagal, aku malah mengajak mereka menyembunyikan diri ke pulau ini. Akan tetapi, ternyata mereka adalah iblis-iblis yang jahat. Aku telah salah, dan aku telah mati. Harap Paman tidak mengorbankan apa-apa untukku. Wah, dia benar-benar seorang gadis yang gagah perkasa Bong Ji-kun memuji. Akan tetapi kami masih sangsi apakah pendekar super sakti yang terkenal itu memiliki cukup kegagahan seperti muridnya untuk berkorban demi muridnya. Terserah pilihanmu, pocu. Jahanam busuk mirahai membentak. Keparat hina lulu juga memaki. Akan tetapi sumahan mengangkat kedua tangannya menyuruh kedua orang wanita itu bersabar dan tidak turun tangan. Kemudian dia yang menghadapi Bong Ji-kun dan berkata, Bong Ji-kun, engkau tentu mengerti dengan baik bahwa sampai mati sekalipun kami bertiga tidak mau melibatkan diri dalam pemberontakan yang kau pimpin itu. Permintaanku sebagai pengganti kebebasan keponakanku sungguh tidak masuk akal. Pikirlah baik-baik sebelum terpaksa kami membasmi kalian sebagai penukar nyawa murid dan keponakanku. Diam-diam Bong Ji-kun mempertimbangkan. Tak dapat diragukan lagi, jika pendekar super sakti mengamuk dibantu dua orang wanita sakti yang entah bagaimana kini menjadi baik dengan pendekar super sakti, tentu dia dan semua pembantunya ditukar hanya dengan nyawa gadis itu. Tentang kerjasama biarlah kita bicarakan kemudian, kata Bong Ji-kun yang cerdik itu. Sekarang ku ganti penukarannya. Pertama kami mau membebaskan muridmu asal engkau dan dua orang wanita itu tidak mengganggu kami. Sudah tentu. Kalau engkau suka membebaskan KWI-hang, kami pun tidak akan mengganggumu dan kalian boleh pergi dengan aman, jawab Sumahon, jawaban yang membuat alis kedua orang wanita sakti itu berkerut. Mereka sama sekali tidak setuju kalau orang-orang macam Bong Ji-kun dan teman-temannya itu dibiarkan pergi begitu saja. Akan tetapi keduanya tidak berani membantah. Agaknya mereka pun sudah menarik pelajaran dari pengalaman mereka setelah mereka menderita batin karena asmara gagal selama belasan tahun. Dan kedua, engkau harus menyerahkan kitab-kitab pusaka peninggalan Bukek Sian Su yang tentu tadinya berada di Pulau Es kepada kami. Kitab-kitab pusaka Pulau Es tidak berada padaku. Ketika pasukan yang kau pimpin menyerbu ke sini, pusaka-pusaka itu telah dibawa oleh pembantuku. Hem, jangan kau main-main dengan nyawa muridmu, Tocu, dan amat memalukan kalau seorang pendekar dengan kedudukan seperti engkau mengeluarkan kata-kata membohong. Sepasang mati sumahan mengeluarkan cahaya menyambar seperti kilat, membuat Bong Ji-kun terkejut dan cepat menundukan muka. Bong Ji-kun, untuk kata-katamu itu saja, dalam lain keadaan sudah cukup menjadi alasan bagiku untuk menghancurkan mulutmu. Nada dalam suara pendekar super sakti itu membuat wajah bekas Koksu itu menjadi pucat karena dia merasa betul betapa penuh wibawa dan bukan ancaman kosong saja kata-kata itu. Siapa yang bisa percaya bahwa seorang Tocu tidak menyimpan sendiri pusaka milik istananya, dia membela diri. Pusaka ada di sini tiba-tiba terdengar suara seorang wanita dan bayangannya berkelebat datang. Kiranya orang ini adalah Fo'a Chi-wok Lin yang datang membawa sebuah peti kayu cendana yang berukir indah. Melihat peti ini, K.W.I. Hong dengan suara tangisnya berkata, Bibi, jangan, jangan kau berikan kepada mereka. Lebih baik aku mati saja daripada mengorbankan pusaka-pusaka itu. Fo'a Chi-wok Lin, wakil urusan dalam di Pulau Es, pembantu Sumahon yang usianya sebaya dengan kedua istri pendekar itu, mengerling kepada Sumahon dan dua orang istrinya, tersenyum penuh syukur akan tetapi pandang matanya sayup penuh derita batin, kemudian cepat menghampiri bekas Koksu dan berkata, Im Kan Seng Jin, engkau membutuhkan pusaka Pulau Es? Inilah pusaka-pusaka itu, boleh kuserahkan kepadamu asal engkau membebaskan K.W.I. Hong lebih dulu. Mete Bong Ji-kun dan kawan-kawannya terbelalak penuh gairah memandang ke arah peti berwarna coklat itu. Akan tetapi Bong Ji-kun yang sudah biasa melakukan segala macam tipu musliat, tentu saja menjadi seorang yang tidak mudah percaya dan selalu berperasangka buruk. Memang demikianlah, watak seseorang dibentuk oleh kebiasaan dan pengalamannya sendiri. Seorang pembohong akan selalu tidak percaya kepada kata-kata orang lain, seorang penipu akan selalu curiga terhadap semua orang. Suma Tocu, benarkah ini peti berisi pusaka Istana Pulau Es? Tanyanya sambil menoleh ke arah Suma Hong. Pendekar ini mengangguk dan suaranya dingin sekali ketika menjawab, dia adalah wakilku dan kepercayaanku yang membawa pusaka Istana Pulau Es. Makin berseri wajah Bong Ji-kun. Suma Tocu, aku mau menukar muridmu dengan pusaka-pusaka itu, akan tetapi berjanjilah bahwa engkau tidak akan menghalangi dan merampas kembali kalau peti berisi pusaka telah diserahkan kepadaku. Aku berjanji. Paman, jangan. Lebih baik aku mati. Diam kau Suma Hong membentak dan Kwe Ihang hanya terisak menangis. Imkan Seng Jin, bebaskan Kwe Ihang, baru akanku serahkan kepadamu peti berisi pusaka ini kembali. Fo Aciok Lin mendesak, wajahnya yang cantik itu agak pucat. Bong Ji-kun tersenyum lega. Setelah mendapatkan janji Suma Hong, siapa lagi yang dia takuti? Dia lalu memberi isyarat dengan anggukan kepala kepada Gozan dan Tai Lek Gu. Dua orang ini lalu melepaskan belenggu kaki tangan Kwe Ihang, lalu mendorong tubuh darah yang sudah lemas dan lemah itu ke arah pendekar super sakti. Kwe Ihang jatuh berlutut di depan kaki pamannya, dia menangis terisak-isak dan tidak berani mengangkat muka. Suma Hong sama sekali tidak mempedulikan dia, hanya memandang Fo Aciok Lin dengan alis berkerut dan hati menekan kegelisahan. Tawanan telah kubebaskan, berikan peti itu Bong Ji-kun berkata sambil mengulur tangan hendak mengambil peti. Perti dari tangan Fo Aciok Lin akan tetapi tiba-tiba wanita itu mengeluarkan suara ketawa aneh, petinya terlempar ke belakang, ke arah Sumah Hong, sedangkan dia sendiri seperti gilat telah menubruk bekas koksu itu dengan pukulan kedua tangannya, pukulan maut yang amat berbahaya. Cio Lin, jangan Sumah Hong berseru mencegah pembantunya. Namun terlambat. Serangan Fo Aciok Lin yang hebat itu membuat Bong Ji-kun terkejut bukan main. Untuk mengelak sudah tiada kesempatan lagi, maka dia hanya dapat menangkis pukulan ke arah pusarnya yang amat berbahaya dan tertaksa menerima tamparan pada dadanya. Ges, Fo Aciok Lin adalah murid nenek yang terkenal sebagai datu kaum sesat, Toat Beng Chiu Sian Li, maka tentu saja ilmu kepandainya tinggi. Apalagi setelah dia menjadi pembantu pendekar super sakti dan memperdalam ilmunya selama bertahun-tahun di Pulau Es, biarpun tentu saja dia masih kalah jauh kalau dibandingkan dengan bekas koksu yang sakti itu, namun pukulannya itu pun bukanlah pukulan ringan sehingga tubuh koksu yang sakti itu sampai roboh terjengkang. Akan tetapi dia sendiri pun terhuyung ke kiri karena daya tolak tenaga sinkang bekas koksu yang lihai itu. Dan tampak sinar putih berkelebat di susul keluhan Fo Aciok Lin yang roboh terguling, dadanya terluka oleh tombak di tangan Shin Jo Chiat Leng So yang menyerangnya dengan kecepatan kilat sehingga Sumahon sendiri sampai tercengang dan tidak mampu mencegahnya. Bibi Kwe Ihang menjerit dan meloncat menubruk Fo Aciok Lin, lalu mengangkat tubuhnya dan membawanya ke pinggir. Terdengar suara melengking tinggi nyaring dan tahu-tahu tubuh Sumahon telah berada di depan Bong Jikun yang sudah bangkit kembali. Setelah menyerahkan peti pusaka dalam perlindungan Lulu dan Wirahai, Sumahon dengan marah kini menghadapi bekas koksu dan para pembantunya. Bong Jikun suaranya terdengar tegas dan penuhi bawah sehingga bekas koksu itu dan para pembantunya memandang dengan hati gentar, akan tetapi juga dengan kesiap siagaan para jagoan yang tahu bahwa mereka menghadapi seorang lawan tangguh. Sebagai penghuni Pulau Es menghadapi orang-orang yang mengotorkan pulau, aku menantang kalian untuk mengadu ilmu. Bong Jikun tentu saja menjadi penasaran dan marah sekali, juga kecewa. Ia sengaja mengeluarkan suara ketawa mengejek. Hahaha, pendekar super sakti, Tocu Pulau Es yang terkenal itu ternyata hanyalah seorang yang suka bermain curang. Hendak menarik kembali janjinya, melanggar janji seperti seorang yang rendah. Hendak kemana kau taruhmu kamu nanti? Bong Jikun, mulutmu lancang sekali. Kuhancurkan nanti nirahai berteriak marah mendengar suaminya tercinta dimaki orang. Namun Sumahon bersikap tenang, biarpun pandang matanya tajam menusuk. Imkan senjin Bong Jikun, siapakah yang curang? Aku tadi berjanji tidak menghalangi apabila pembantuku menyerahkan peti. Akan tetapi dia tidak menyerahkan peti kepadamu, hal itu adalah urusan antara kamu dan dia. Dia menipumu dan engkau telah membebaskan KWI Hang dan mengeroyok pembantuku sampai terluka hebat. Perbuatanmu sungguh tidak patut. Antara kita tidak ada perjanjian apa-apa lagi. Hahaha. Bukankah kau berjanji bahwa kalau kami membebaskan muridmu, engkau akan membiarkan kami pergi tanpa mengganggu? Benar. Akan tetapi ingat, engkau membebaskan KWI Hang bukan karena perjanjian antara kita, melainkan karena perjanjianmu dengan Voa Chiwoklin. Sekarang aku menantang kalian mengadu ilmu. Kalau kalian tidak berani, aku baru mau melepaskan kalian kalau kalian mau berlutut dan minta ampun kepada kedua orang istriku. Bong Ji Kun membelalakan mata. Kiranya pendekar ini telah akur kembali dengan Putri Mirahai. Dan Ketua Pulau Neraka itu pun telah menjadi istrinya. Bukan main. Akan tetapi dia tidak berani menyatakan sesuatu akan pengakuan pendekar itu, apalagi mengejek, karena kalau hal itu dia lakukan, tentu dia akan celaka di bawah tangan suami istri, tiga orang yang memiliki kesaktian luar biasa itu. Kalau harus berlutut minta ampun, benar-benar hal ini amat berat. Dia adalah bekas koksu, bahkan seorang tokoh yang terkenal di dunia Kang O. Demikian pun para pembantunya adalah orang-orang gagah yang lebih menghargai nama dan kehormatan daripada nyawa. Pendekar siluman teriaknya dengan muka merah. Menyuruh kami berlutut minta ampun sama dengan menyuruh matahari timbul dari barat. Bagus, kalau begitu majulah, dan juga para pembantumu, terutama yang memegang tombak cagak gagang panjang itu Sumahon melirik ke arah Chiat Lengso karena hatinya masih panas mengingat betapa pembantunya, Foa Chiroklin roboh oleh tombak orang ini. Ngut, syet. Sinjo Chiat Lengso dengan gerakan tangka sudah meloncat dan berdiri tegak di depan Sumahon, tombak panjangnya itu dipalangkan di depan dada, sikapnya gagah sekali dan matanya menentang lawan sambil memperhatikan keadaan pendekar yang amat terkenal itu, kemudian berkata, Pendekar siluman. Orang lain mungkin takut mendengar namamu, tetapi, aku Sinjo Chiat Lengso sama sekali tidak gentar untuk menghadapimu. Sumahon memandang orang tinggi besar itu. Sekelebatan saja matanya yang tajam dapat menaksir keadaan calon lawan ini. Tentu memiliki tenaga yang amat kuat dan ilmu tombak yang sakti. Sayang bahwa orang gagah ini sampai dapat terbujuk menjadi kaki tangan Bong Ji Kun. Kalau dia menghendaki, dengan kekuatan sihir, tentu Sumahon akan dapat menundukkan calon lawan ini dengan mudah. Akan tetapi dia tidak mau melakukan hal ini. Dia telah menunjukkan kegagahannya kepada dua orang istrinya, telah menunjukkan kejantanan dengan memaksa mereka mengikutinya ke Pulau Es. Sekarang pun dia harus memperlihatkan, tidak hanya kepada kedua istrinya tercinta, akan tetapi juga kepada Bong Ji Kun dan semua pembantunya bahwa nama pendekar super sakti sebagai majikan Pulau Es bukanlah nama kosong belaka, dan bahwa dia, tanpa bantuan siapapun, akan dapat mempertahankan pulaunya. Bagus! Engkau seorang pemberani dan gagah, Ciat Lengso, dan tentu ilmu tombak mulai sekali. Cobalah robohkan aku seperti engkau merobohkan pembantuku secara membokong tadi. Mendengar tantangan yang mengandung teguran dan ejekan ini merahlah muka Ciat Lengso. Dia adalah seorang tokoh yang terkenal di selatan dan belum pernah tombaknya menemui tandingan. Kalau tadi dia turun tangan melukai Foa Ciloklin adalah karena melihat wanita itu menggunakan kecurangan dan mengancam keselamatan Bong Ji Kun. Melihat betapa Bong Ji Kun, Tianto Kelama, dan para orang gagah yang membantu bekas koksu itu kelihatan gentar menghadapi Sumahon, dia sudah merasa penasaran sekali. Dia sudah banyak mendengar nama pendekar super sakti, akan tetapi melihat betapa pendekar yang disohorkan orang itu hanya seorang yang sederhana dan berkoki buntung, dia makin penasaran dan ingin sekali mencoba kepandainya. Kini kesempatan itu tiba. Mendengar ucapan Sumahon, Ciat Lengso mengeluarkan suara menggereng dan tombak panjangnya sudah bergerak meluncur dan menyambar ke arah dada Sumahon dengan tusukan kilat. Trak! Tombak itu tertangkis oleh tongkat di tangan kiri Sumahon. Benar saja dugaan pendekar buntung itu, tenaga jago dari selatan ini memang kuat sekali. Betapapun juga, kalau Sumahon menghendaki, dengan pengorahan singkangnya yang mukjizat, dia akan dapat mengalahkan lawan dalam pertemuan tenaga pertama kali itu. Akan tetapi dia tidak mau mengalahkan lawan dengan menggunakan singkangnya yang jarang ada tandingannya, juga tidak mau menggunakan kekuatan pandang matanya yang dapat melumpuhkan pikiran orang. Melihat betapa lawannya sudah cepat sekali menarik kembali tombaknya yang tertangkis lalu menggerakkan tombak dengan lihai sehingga tampak sinar panjang menyambar-nyambar, Sumahon cepat menghindar dan selanjutnya dia mempergunakan ilmunya yang amat dasyat, yaitu ilmu silat Soan Hang Luikun. Ilmu silat yang mukjizat ini merupakan gerakan-gerakan berdasarkan ginkang yang hanya dapat dilakukan oleh orang berkoki buntung. Tubuhnya berkelebatan bagaikan seekor burung terbang dan betapapun siat lengso mainkan tombaknya dengan hebat, tetap saja gerakan tombaknya tidak dapat mengikuti berkelebatnya bayangan lawan yang makin lama makin cepat seperti kilat menyambar-nyambar dan sebentar saja kepalanya menjadi pusing dan pandang matanya berkunang karena bayangan lawannya menjadi bertambah banyak. Hal ini bukan terjadi karena ilmu sihir, melainkan saking cepatnya Sumahon bergerak. Siluman siat lengso berseru dan dia mulai merasa gentar. Krek! Plak! Plak! Tubuh yang tinggi besar itu terhuyung ke belakang, wajahnya pucat dan dari mulutnya mengalir darah segar, tombaknya patah-patah dan akhirnya dia roboh terguling dan mengeluh. Sumahon telah berdiri dengan tegak, tongkat di tangan dan dia tidak mempedulikan lagi siat lengso yang dirobohkan. Pendekar ini dengan sikap tenang menanti majunya jago lain di pihak musuh. Dia telah berhasil mengalahkan siat lengso tanpa membunuhnya, hanya mematahkan tombaknya dan dua kali menampar pundak lawan, membuat tulang kedua pundak siat lengso patah. Melihat ini, Gozan, jagoan mongol yang seperti raksasa, Liong Hek, si muka pucat yang bersenjatakan pancing, Tailek busi pendek gendut yang bertangan panjang dengan sepasang golok jagal babinya, dan tiga orang panglima kaki tangan Bong Ji Kun sudah bergerak maju mengurung Sumahon, tak tahu malu lulu membentak. Betapa gagahnya, men keroyokan miraha juga mengejek. Biarkan saja tikus-tikus ini, kalian jaga saja peti itu Sumahon menoleh kepada dua orang istrinya sambil tersenyum. Padahal tanpa dia beritahu pun mirahai dan lulu tidak akan bergerak membantu suami mereka karena mereka maklum bahwa menghadapi pengeroyokan itu, suami mereka tidak perlu dibantu, apalagi mereka bertugas menjaga peti pusaka istana Pulau Es Gozan sebagai seorang jagoan Mongol yang juga memandang rendah Sumahon, apalagi dia mengandalkan ilmu bulatnya dan tenaganya, sudah tidak kesabar lagi dan sambil memekik dia lari menerjang dan hendak menangkap pendekar kaki buntung itu dengan kedua lengannya yang berotot kuat. Menghadapi serangan ini, Sumahon hanya berdiri tenang saja, bahkan ia tidak mengelak sama sekali ketika kedua tangan lawan ini mencengkeram pundak dan pinggangnya. Akan tetapi, betapa terkejut hati Gozan ketika dia merasa seolah-olah jari-jari tangannya mencengkeram baja yang dingin dan keras. Dia mengerahkan tenaga, hendak mengangkat tubuh itu dan membantingnya namun betapapun dia mengerahkan seluruh tenaganya, tubuh yang hanya berdiri dengan satu kaki itu sama sekali tidak bergoyang. Pergilah Sumahon membentak sambil menggoyangkan tubuh dengan gerakan berputar. Krek Krek Gozan terpelanting rogoh dan mengaduh-aduh, kedua lengannya tergantung lumpuh karena sambungan siku dan pergelangan kedua tangannya telah terlepas, terbawa oleh gerakan memutar tubuh pendekar super sakti tadi. Leong Hek dan teman-temannya sudah menerjang maju, menggunakan senjata mereka. Hujan senjata menyambar ke arah tubuh Sumahon. Pendekar ini tenang-tenang saja memegang tongkatnya, kemudian secara tiba-tiba tongkatnya diputar, dan terdengarlah suara nyaring disusul runtuhnya senjata para pengeroyok yang patah-patah dan terpental ke sana-sini, kemudian tampak bayangan Sumahon berkelebat di antara mereka. Para pengeroyok mengeluh panjang pendek dan seorang demi seorang terlempar ke kanan-kiri tanpa dapat melawan lagi karena sambaran tongkat Sumahon yang terarah dan dengan tenaga terbatas para pengeroyok itu menderita patah tulang, tertotok lumpuh, atau terluka dalam. Belasan orang itu roboh hanya dalam waktu belasan jurus saja. Tadinya memang hanya enam orang yang maju, akan tetapi begitu gozan roboh, semua kaki tangan bekas koksu itu maju mengeroyok. Kini hanya tinggal Bong Jikun dan Tiantok Lama berdua saja masih berdiri dengan muka agak pucat, namun sikap mereka ditenang-tenangkan ketika Sumahon menghadapi mereka. Bong Jikun, sekarang aku ingin merasai kelihayanmu. Dan Tiantok Lama, kita adalah lawan-lawan lama yang sudah puluhan tahun tak pernah saling mengukur kepandayan. Agaknya engkau telah memperoleh kemajuan hebat, hanya sayangnya, semenjak dahulu kedudukanmu tidak mengalami kemajuan dan selalu menjadi kaki tangan pemberontak wajah Tiantok Lama menjadi merah mendengar rejekan ini, karena memang dia dan sutenya yang sudah tewas, Taili Lama, dahulu pernah terlibat pula dalam pemberontakan. Tiantok Lama sudah pernah mengalami bertanding melawan pendekar super sakti dan dia merasa gentar karena maklum bahwa tingkat kepandayanya masih kalah jauh oleh majikan istana pulau es itu, akan tetapi tentu saja dia merasa malu untuk mengaku kalah, apalagi di situ ada Bong Jikun yang dia andalkan. Bekas koksu ini biasanya amat percaya kepada kepandayanya sendiri, namun biar dia belum pernah bentrok dan mengadu ilmu melawan pendekar super sakti, nama pendekar ini membuat dia merasa gentar, apalagi setelah menyaksikan betapa dengan mudah saja pendekar itu tadi merobohkan semua anak buahnya, maka nyalinya menjadi kecil. Dia memang cerdik dan dengan suara dibuat-buat agar tidak kentara perasaan jerinya, dia bertanya, Sumatocu, apakah engkau menantang kami maju berdua? Benarkah engkau berani menghadapi kami berdua tanpa bantuan orang lain? Berkata demikian bekas koksu itu sengaja melirik ke arah mirahai dan lulu. Kalau seorang saja di antara kedua orang wanita sakti itu maju, tentu dia dan Tiantok Lama takkan mampu menandinginya. Akan tetapi kalau pendekar kaki buntung sebelah ini dia keroyok bersama Tiantok Lama dia masih tak percaya kalau mereka berdua tidak akan mampu keluar sebagai pemenang. Bongji kun manusia pengecut mirahai membentak marah. Beraninya hanya men keroyok. Hayo kau lawan aku kalau memang ada kepandayan. Aku pun siap menghadapi musarulawan satu dulu juga menantang. Bongji kun tersenyum. Bukan kami yang menantang, melainkan Sumatocu. Kalau dia tidak berani, kami pun tidak akan memaksa. Imkan sengjin tak perlu banyak cakap lagi. Majulah bersama Tiantok Lama, aku sudah siap menghadapi kalian berdua, terdengar Sumahon berkata, suaranya tenang karena dia tidak dapat dipanaskan hatinya oleh sikap dan ucapan Bongji kun yang cerdik. Tar-tar-tar pecut merah di tangan bekas koksu itu meledak-ledak di udara. Kini dia bersikap sungguh-sungguh dan telah melangkah maju dengan senjata istimewa itu di tangan. Juga Tiantok Lama sudah siap, lengan kanannya digerakan berputaran perlahan dan tangan itu berubah menjadi biru, sedangkan tangan kirinya memegang golok, diacungkan di atas kepala. Dengan langkah-langkah lambat dua orang itu menghampiri Sumahon sambil mengatur posisi yang baik. Pandang mat mereka tidak pernah berkedip ditujukan kepada pendekar super sakti. Sumahon berdiri dengan sikap tenang sekali, tidak bergerak seperti sebuah arca, tongkat di tangan kiri masih membantu berdirinya kaki tunggal itu, tubuh tegak akan tetapi mukanya menunduk, hanya pandang matanya yang bergerak perlahan mengikuti gerak-gerak kedua orang lawannya. Hiyaat! Tar-tar-tar-tar! Haiit! Sing-sing-sing-unguut! Serangan yang datang mengikuti pekik yang keluar dari mulut Bong Jikun dan Tiantok Lama hampir berbareng itu datang bagaikan hujan ke arah tubuh Sumahon. Pecut merah berubah menjadi sinar merah yang menyambar-nyambar dan meledak-ledak seperti halilintar, bertuli tubi menyambar ke arah kepala dan dada pendekar super sakti. Golok di tangan kiri Tiantok Lama merupakan sinar putih yang bergulung-gulung membabat ke arah kaki tunggal lawan, sedangkan tangan kanannya digerakkan dengan dorongan dasyat ke arah pusar Sumahon, mengeluarkan uap hitam karena pukulan itu adalah pukulan Hekin Hwe Ihang Chiang, pukulan sakti api angin dan uap hitam, dari perut pendekta lama ini keluar suara kokok seperti ayam betina habis bertelur. Sumahon maklum betapa lihainya kedua orang yang mengeroyuknya itu. Dia sudah mengenal kelihain Tiantok Lama dan sudah dapat mengukur sampai di mana tingkat ilmu kepandayan kakek pendekar dari Tibet ini, akan tetapi dia belum hafal benar akan sifat dan tingkat ilmu silat Bong Ji Kun, karena itulah maka dia berlaku hati-hati dan tadi hanya bersikap menanti dan berjaga-jaga. Setelah melihat kedua orang lawannya secara tiba-tiba dan serentak menerjangnya secara dasyat, Sumahon segera mengerahkan tenaga dan mempergunakan ilmunya yang mukjizat, yaitu Soan Hang Lui Kun. Tubuhnya melesat ke sana-sini, cepatnya melebih sinar senjata lawan, bagaikan kilat menyambar untuk menghindarkan diri dari serbuan kedua orang lawannya. Ketika tubuhnya dapat lolos dari kurungan serangan kedua orang dan melesat ke udara, tampak sinar merah pecut berkelebat menyambar dari bawah mengejar bayangan Sumahon. Pendekar super sakti diam-diam merasa terkejut dan kagum akan kecepatan gerak senjata lawan, namun tidak menjadi gugup, kaki tunggalnya digerakkan dan tubuhnya membalik, tongkatnya menangkis sinar cambuk merah. Tar. Tampak asap mengepul dari pertemuan dasyat antara tongkat dan cambuk itu, dan Sumahon sudah melayang turun lagi. Diam-diam dia kagum juga akan kelihayan lawan karena dalam pertemuan tenaga tadi taulah dia bahwa tenaga sakti bekas koksu ini lebih kuat daripada tiantruk lama. Akan tetapi dia tidak diberi kesempatan untuk membanding lebih lama lagi karena cambuk merah itu sudah meledak-ledak mencari sasaran, sedangkan golok di tangan tiantruk lama juga sudah menerjangnya secara bertubi-tubi. Sumahon menggerakkan tongkatnya, menangkis semua serangan kedua orang pengeroyuknya. Sampai 30 jurus lebih pendekar ini hanya menjaga diri, mengelak dan menangkis untuk menguji lawan. Melihat sikap suami mereka itu, Lulu dan Mirahai hampir kehilangan kesabaran mereka. Kalau saja mereka menurutkan watak mereka yang dahulu, tentu mereka sudah tadi-tadi tulung tangan membunuh bekas koksu dan pendeta Tibet itu. Akan tetapi mereka merasa takut kepada suami mereka, takut kalau suami mereka marah. Apalagi karena mereka yakin bahwa suami mereka tidak akan kalah, maka kedua orang wanita perkasa itu hanya menonton. Peti pusaka istana Pulau Es terletak di depan kaki mereka. Adapun semua anak buah Bong Ji Kun biarpun tidak ada yang tewas dan hanya terluka ketika mereka dirobohkan Sumahon, tidak ada yang berani maju lagi membantu Bong Ji Kun. Mereka hanya menonton dan tentu saja mengharapkan agar dua orang kakek itu dapat mengalahkan pendekar super sakti. Ternyata harapan mereka itu kosong belaka karena kini pendekar super sakti mulai membuat gerakan balasan dengan tongkatnya. Begitu tongkat di tangan kirinya itu menambah gerakan menangkis dengan serangan dasyat, Imkan Senjin Bong Ji Kun dan Tian Tok Lama terdesak hebat dan terpaksa banyak mundur karena betapapun mereka memutar senjata, beberapa kali ujung tongkat itu tahu-tahu telah menyelonong depan hidung mereka dan mengancam bagian tubuh yang lemah. Ini memang siasat Sumahon yang dalam segala hal, juga dalam pertandingan, bersikap tenang dan penuh perhitungan. Kalau saja dia tadi tidak bersikap mengalah dan mempertahankan diri, kiranya tidak mudah baginya untuk mendesak kedua orang lawannya yang juga memiliki kepandayan sangat tinggi, terutama sekali mendesak Bong Ji Kun. Akan tetapi, ketika dia hanya mempertahankan diri selama 30 jurus lebih tadi, diam-diam dia mempelajari dasar gerak kedua orang lawannya, terutama sekali gerakan cambuk Bong Ji Kun, karena dia sudah tahu akan kepandayan Tian Tok Lama. 30 jurus cukuplah bagi pendekar super sakti ini, dan setelah mengenal dasar gerakan lawan, barulah kini dia mengeluarkan kepandayannya untuk menyerang lawan. Tian Tok Lama merasa cemas karena hal ini memang sudah dikhawatirkannya. Ada pun Bong Ji Kun yang tadinya sudah merasa girang dan memandang rendah lawan ketika dia dan temannya seolah-olah sudah mendesak sumahon, kini merasa terkejut bukan main. Tongkat pendekar kaki buntung itu gerakannya aneh sekali, sama anehnya dengan gerakan tubuh pendekar itu yang dapat mencelat ke sana-sini secara luar biasa, dan dari tongkat itu menyambar keluar hawa pukulan yang membuat bekas koksu ini makin bingung. Tongkat itu kadang-kadang kaku melebih baja, kadang-kadang lemas seperti batang pohon cemara, akan tetapi yang lebih hebat lagi, kadang-kadang mengandung hawa serangan panas dan ada kalanya amat dingin. Mendadak terdengar suara melengking tinggi yang keluar dari dalam dada pendekar super sakti. Tongkatnya bergerak menyambut gelok dan cambuk lawan dan tiga buah senjata melekat menjadi satu. Betapapun Bong Ji Kun dan Tian Tok Lama berusaha menarik kembali senjata mereka, sia-sia saja seolah-olah cambuk dan golok sudah menjadi satu dengan tongkat. Ha'i'i'it Bong Ji Kun menggunakan tangan kiri memukul dengan telapak tangan didorongkan ke depan. Hia'at Tian Tok Lama sudah menggunakan pula tangan kanannya, melakukan pukulan Hek In Hwe I Hang Chiang yang mengeluarkan uap hitam. Sumahon maklum akan bahaya maut ini. Pukulan tangan kosong Im Kan Senjin Bong Ji Kun tidak kalah ampuhnya dibandingkan dengan Hek In Hwe I Hang Chiang dari pendekta lama itu. Cepat dia melepaskan tongkatnya selagi kedua lawannya mencurahkan perhatian pada pukulan mereka, kemudian dengan tubuh tegak pendekar kaki tunggal ini sudah mendorongkan pula kedua tangannya ke depan menyambut pukulan kedua lawannya. Des! Des! Tubuh Bong Ji Kun menggigil dan terhuyung ke belakang. Dia telah terkena hantaman inti es yang selain menolak pukulannya sendiri juga dengan kekuatan dasyat masih mendorongnya. Sedangkan Tian Tok Lama terlempar ke belakang dan terbanting roboh dengan muka merah seperti dibakar. Dia tadi dilawan dengan pukulan panas inti api yang luar biasa dasyat dan kuatnya. Dengan kemarahan meluap-luap, Bong Ji Kun dan Tian Tok Lama sudah meloncat bangun lagi tanpa mempedulikan darah yang menetes keluar dari ujung bibir mereka. Bong Ji Kun menerjang dengan camruknya yang tadi sudah terlepas dari tongkat sumahon. Akan tetapi karena benturan tenaga sakti tadi telah mendatangkan luka di dalam dadanya, gerakannya tidak sedasyat tadi dan menghadapi serangan ini, sumahon yang telah memegang tongkatnya lagi bersikap tenang sekali. Tar-tar. Cambuk merah itu menyambar ke arah kepala, ujungnya seperti patuk burung Garuda mematuk ke arah ubun-ubun kepala sumahon. Dengan sikap tenang sumahon menggerakan tongkatnya menangkis, akan tetapi tiba-tiba tampak sinar kilat berkeredepan menusuk ke arah dada pedekar itu. Sumahon mengeluarkan seruan kaget, maklum bahwa lawannya menggunakan senjata yang luar biasa ampuhnya, maka sambil menggerakkan tubuh mencelat ke kanan, tongkatnya bergerak menangkis senjata yang berkeredepan itu. Kringk! Trak tongkat di tangan pendekar super sakti itu patah menjadi dua bertemu dengan pedang itu. Limokiam Sumahon berteriak kaget. Cepat dia mendorongkan kedua tangannya, yang kiri memukul ke arah pergelangan tangan kiri lawan yang memegang pedang iblis itu, sedangkan yang kanan mendorong ke arah dada Bong Ji Kun. Des! Aungah! Pedang iblis bertina terlepas dari pegangannya dan cepat disambar oleh Sumahon, sedangkan tubuh bekas koksu itu terjengkang seperti dihantam palu goda meraksasa yang amat kuat. Mulutnya muntahkan darah segar. Dia terkena pukulan yang mengandung tenaga sakti inti api, yang sama sekali tidak diduganya karena dia mengira bahwa lawannya akan menggunakan inkeng seperti tadi. Apalagi dia telah mempergunakan limokiam yang dirampasnya dari KWI Hong. Melihat pendekar itu terkejut dan tongkatnya patah, hatinya sudah girang sekali, membuat kewaspadaannya berkurang. Singgak! Trak! Des! Golok di tangan Tianto Kelama patah-patah bertemu dengan limokiam, tangan kanan Tianto Kelama yang melancarkan pukulan Hekin HWI Hong Chiang bertemu dengan tangan kiri Sumahon yang menyambutnya dengan inkeng sehingga pendekta lama dari Tibet ini terpental sampai beberapa meter jauhnya dan roboh tingsan dengan muka pucat kebiruan. Sumahon memandang limokiam di tangannya, mengebutkan bajunya dan kemudian menghampiri Bong Ji-kun yang sudah merangkak bangun sambil meringis. Sumahon memandang bekas koksu itu dan berkata dengan suara dingin penuhi bawa, Bong Ji-kun, bawa semua kaki tanganmu ke perahumu dan lekas tinggalkan tempat ini. Sambil meringis Bong Ji-kun bangkit berdiri, mukanya pucat dan mulutnya masih berlepotan darahnya sendiri. Dia memandang kesekelilingnya. Tiantok lama masih pingsan dan anak buahnya tidak seorang pun tewas, akan tetapi semua menderita luka yang membuat mereka tidak berdaya. Dia mengangguk, menarik napas panjang dan berkata, Engkau hebat! Pendekar siut persakti! Sekali ini aku mengaku kalah, akan tetapi tunggu saja, akan datang saatnya aku menebus kekalahan ini. Sambil terhuyung-huyung, bekas koksu ini mengambil cambuk merahnya, kemudian menyuruh anak buahnya membawa teman yang lukanya agak berat, menggotong Tiantok lama, kemudian tanpa berkata apa-apa kepada Sumahon dia bersama anak buahnya naik perahu yang segera dilayarkan meninggalkan Pulau Es, menuju ke selatan. Anjing-anjing licik macam itu mengapa tidak dibunuh saja baru sekarang Mirahai membuka mulut mencela suaminya. Memang sepantasnya mereka dibunuh, kalau tidak kelak hanya akan menimbulkan kekacauan saja, Lulu juga berkata tak puas, dan memandang bekas kakak angkat yang kini menjadi suaminya yang tercinta itu. Sumahon menarik napas panjang. Aku kasihan kepada orang-orang sesat seperti itu. Mudah-mudahan kekalahan mereka ini menjadi pelajaran dan membuat mereka bertobat. Pula, aku tidak menghendaki pembunuhan di pulau ini, apalagi aku tidak ingin memulai hidup baru kita dengan pembunuhan. Akan tetapi mereka telah membunuh pembantumu kata Mirahai. Sumahon terkejut dan menengok, seolah-olah baru teringat kepada pembantunya yang setia itu. Dengan cepat dia menghampiri, diikuti oleh Mirahai dan Lulu. Mereka bertiga berlutut dekat Fo'a Ciroklin yang masih rebah di atas tanah dipeluki oleh Kwe Ihang yang masih menangis risak-isak. Melihat keadaan Fo'a Ciroklin yang dadanya ditembus tombak, Sumahon maklum bahwa nyawa pembantunya itu tak mungkin ditolong lagi. Melihat muridnya atau keponakannya, alisnya berkerut. Darah inilah yang menjadi gara-gara, pikirnya penuh kekecewaan dan penyesalan. Perlu apa engkau menangis lagi? Menangis setelah terlambat tiada gunanya. Kenapa sebelumnya engkau tidak berpikir panjang dan percaya kepada orang-orang seperti mereka? Tangis Kwe Ihang semakin meledak ketika dia mendengar suara yang bernada penuh teguran dari pamannya itu. Dia merebahkan tubuh Fo'a Ciroklin perlahan-lahan di atas tanah, kemudian menjatuhkan diri berlutut di depan Sumahon sambil menangis dan berkata, Harap paman bunuh saja aku yang berdosa ini. Sumahon memandang tajam, kerut di alisnya makin mendalam. Hem, pernahkah aku mengajarmu bersikap seperti pengecut ini? Setiap orang membuat kesalahan, dan sikap terbaik adalah menyadari kesalahan itu, bukan dengan penyesalan yang menimbulkan keinginan untuk bunuh diri. Sekarang aku mempunyai tugas untukmu, jika engkau melaksanakan tugas ini dengan baik berarti engkau mempunyai keinginan untuk menebus kesalahanmu. Sanggupkah engkau? Biar harus mengorbankan nyawa, akan saya laksanakan tugas itu, harap paman lekas beritahukan kepada saya. Kau pergilah meninggalkan pulau ini, carilah Milana sampai dapat, bawa dia ke pulau ini menyusul kami. Juga kak selidiki di mana adanya gak bun Beng yang sudah kusuruh mencari Milana. Mereka telah kami tunangkan dan keduanya harus menyusul kami di sini untuk dilaksanakan pernikahannya. Juga kau harus mencari Wan Keng Nin, selain minta dan menyerahkan Lem Mokiam juga katakan kepadanya bahwa ibunya telah berada di Pulau Es, menjadi istriku. Nah, berangkatlah. Wajah Kwe Ihang seketika pucap ketika dia mendengar perintah ini. Biarpun amat sukar menundukkan Wan Keng Nin, apalagi memaksanya menyerahkan Lem Mokiam dan mengajaknya ke Pulau Es, namun hal itu masih tidak membuat dia terkejut. Yang membuat wajahnya pucap adalah ketika dia mendengar akan pertunangan antara gak bun Beng dan Milana. Jantungnya seperti ditusuk rasanya dan cepat menundukkan mukanya untuk menyembunyikan kepucatan wajahnya dan dua titik air metu yang sudah bergantung di bulu matanya. Dia mengangguk, kemudian menerima pedang Lim Mokiam yang disodorkan pamannya. Tanpa menjawab, tiba-tiba tubuhnya berkelebat dan dia sudah berlari-lari ke pantai, meloncat ke dalam sebuah perahu kecil yang tadi dipergunakan oleh Fo'a Chiwok Lin, dan meluncurkan perahu dengan cepatnya menuju ke utara, melalui celah-celah pegunungan es yang terapung di lautan. Sumahon berdiri tegak memandang bayangan keponakannya itu, alisnya berkerut. Pendekar super sakti ini diam-diam merasa kasihan dan terharu. Dia memang sengaja tadi memberitahukan tentang pertunangan antara Bun Beng dan Milana, karena dia tahu bahwa keponakannya itu menaruh hati cinta kepada Bun Beng. Dia ingin agar keponakannya yang mudah dibujuk orang jahat itu belajar melihat kenyataan hidup dan menghadapinya dengan penuh keberanian. Hal ini akan menanamkan kepercayaan kepada diri sendiri, membuatnya waspada dan tidak lengah. Mengingat betapa dia telah menggembeleng darah itu, dan bahwa Bu Teksiao Jin juga sudah menurunkan ilmu kepada keponakannya itu, dia tidak khawatir lagi akan keselamatan KWI Hang yang tentu sudah cukup kuat untuk menjaga diri, apalagi dengan limo kiam di tangannya. Tai Hiya Pengka sungguh kejam. Mendengar suara Foa Chiwok Lin ini, Sumahon cepat menengok lalu berlutut di dekat kedua istrinya. Kiranya pembantunya itu telah siuman dari pingsannya dan sekarang memandang kepadanya dengan muka pucat sekali dan mati sayu. Dengan terharu dia memegang tangan wanita yang sedang sekarat itu tanpa dapat mengeluarkan kata-kata. Tai Hiya, apakah engkau tidak tahu, bahwa KWI Hang mencinta Bun Beng seperti, seperti, aku mencintamu pula? Aku bukan seorang muda, aku dapat melihat bahwa cintaku sia-sia, bahwa aku bertepuk sebelah tangan, dan demi cintaku, aku bahagia menyaksikan engkau telah dapat berkumpul dengan kedua orang wanita yang kau cinta. Aku, aku, demi cintaku kepadamu, aku dengan senang hati suka berkorban, aku akan mati dengan hati tenteram, akan tetapi KWI Hang masih muda sekali. Dapatkah dia bersikap seperti aku? Tai Hiya, kasihan dia, entah apa yang akan terjadi dengan dia, tapi, aku percaya kepadamu Tai Hiya, selamat tinggal. Fo'at Joklin menghembuskan napas terakhir. Agaknya kekhawatiran dalam hatinya mengenai nasib KWI Hang tidak dapat mengusir kebahagiaan hatinya menyaksikan orang yang amat dikasihinya itu akhirnya dapat berkumpul dengan lulu dan wirahai, sehingga tepat seperti yang diucapkannya tadi, dia menghembuskan napas terakhir dengan senyum di bibirnya. Sumahon menarik napas panjang, berbisik, Joklin, aku pun cinta padamu, akan tetapi bukan cinta seperti yang kau maksudkan itu. Kemudian, dengan dibantu oleh lulu dan mirahai yang tidak berkata sesuatu, Sumahon menguburkan jenazah Fo'at Joklin di bagian yang paling tinggi di pulau itu agar kuburannya tidak selalu tertimbun oleh salju. Ketika mereka bertiga berdiri di depan kuburan itu dan kebetulan mereka menghadap ke selatan, mereka melihat udara di selatan amat gelap dan tampak kilat menyambar-nyambar dan awan hitam bergumpal-gumpal amat menakutkan. Mirahai yang belum pernah menyaksikan penglihatan seperti itu menjadi ngeri dan memegang tangan suaminya. Ih, apakah di sana itu? Lulu yang menjawabnya, karena lulu sudah bertahun-tahun tinggal di pulau es ini, badai. Di selatan ada badai yang mengamuk, suci. Dan anjing-anjing tadi yang di sini mendapat pengampunan, ternyata tidak diampuni oleh Tuhan. Mereka tentu tewas semua di telan badai. Untung bahwa K.W.I. Hang tadi mengambil jalan ke utara, Sumahon berkata. Dia menggandeng tangan ketua orang wanita itu, dan dengan penuh kasih sayang mereka bertiga berjalan bergandengan menuju ke istanak pulau es, menuju kehidup baru setelah belasan tahun ketiga orang sakti ini merana oleh cinta yang putus di antara mereka. Mereka tidak memikirkan apa-apa lagi. Mereka hendak melepaskan rindu selama belasan tahun itu, melepaskan dahaga dengan menghirup madu cinta kasih di antara mereka sekenyang dan sepuas mungkin.